Sobat semuanya, salah satu pertahanan kuat bagi hitam adalah pertahanan Perancis dengan ciri khasnya pion maju ke E6. Berikut ini akan saya sajikan salah satu cara menghancurkan pertahanan Perancis oleh putih, yaitu dengan pengorbanan gajah makan pion F7 serta pengorbanan pion E4 untuk dibiarkan dimakan oleh kuda hitam untuk memberikan jalan serangan bagi menteri putih dan gajah serta kuda. Untuk lebih jelasnya akan saya praktekan dalam satu permainan online di chess.com. Selamat menyaksikan. Berikut ini pertandingan catur kilat 5 menit di chess.com, saya pegang putih. Saya mulai dengan pion E4, kebukan bidak raja, gajah C4, mengacam pion F7, kuda F3, saya korbankan pion ya, untuk dimakan kuda, tidak masalah, ini nanti investasi jangka panjang. Untuk beri jalan saya kepada menteri terutama, untuk luas sama menyerang. Gajah diusir oleh pion. Saya harus tarik ke belakang ya, gajah. Ke B3, untuk nanti membuka pion yang diajur C, untuk ajak pertukaran. Saya majukan kuda ke E5, untuk nanti saya korbankan pion hitam F7, untuk merusak struktur solid ketika pion yang di FGH, F7, G7, H7. Ya, kuda saya korbankan, memakan pion F7. Saya cak pertukaran kuda. Rupanya hitam menolak ya, mengancam gajah terang sayang, tidak masalah. Ya, pertukaran kuda dan gajah, yang dikaitkan oleh hitam. Saya makan dengan pion B2, ke C3 ya, untuk memberi ruang kepada benteng A1. Saya aktifkan benteng saya, ke E1 ya, setelah tadi sudah terbuka oleh pion B4 yang saya korbankan. Provokasi hitam, dengan ancaman pion pakai gajah gelap, sebaiknya gajah saya mundurkan dari ancaman kuda. Saya harus berpikir secara taktis, di mana sementara saya kalah perwira, kalah satu kuda ya, atau satu gajah, akibat pengorbanan tadi. Saya berdua kan kuda, ke P5, untuk memberikan jalan pion saya di C2 untuk maju nanti. Mengajak pertukaran dengan pion hitam, D5. Oh, kuda diusir. Tidak masalah ya, karena open benteng, kalau kuda dimakan nanti benteng hitam tentu akan melayang, saya makan dengan benteng. Sebaiknya saya majukan menteri, ke G4. Oh, menteri saya diancam oleh gajah terang putih, saya majukan menteri, ke G5. Putih menekan, hitam menekan ya, dengan pion ke-4. Saya makan gratis pion ya, karena ada dukungan kuda. Saya makan dulu pion gratis di C7 dengan kuda. Dan ini cukup aman, karena ada dukungan dari gajah gelap saya di F3. Dari satu kesalahan bagi hitam ya, kurang teliti, menjaga pionnya. Atau mungkin sengaja dikulupankan pion ya, untuk memberikan jalan kepada bentengnya. Saya makan benteng saja kalau gitu ya. Agaknya langkah hitam ya, merelakan bentengnya ditukar dengan kuda. Nah, kita akan melayang. Kita mempersiapkan akan memajukan pionnya ini ya. Sudah melakukan dukungan dengan bentengnya. Untuk mendukung pion D4, untuk maju. Saya harus waspada. Ini situasi yang berbahaya ya, kalau dia bisa maju, menekan. Namun masih ada pion saya di F2 untuk menghalang. Sehingga agak berat juga posisinya untuk bisa promosi ya. Namun saya harus waspada. Ancam benteng dulu. Dengan gajah gelap. GD6. Untuk persiapan nanti memperkuat sutur pion saya di lajur BCD dengan gajah gelap. Bentengnya hitam menghindar sekaligus mengacam gajah gelap. Nah, gajah gelap saya pindahkan ke C5. Seligus mendukung pion. Yang di lajur BCD. Saya harus pindahkan menteri ya, karena terancam open dengan menteri hitam. Dan hitam kelihatannya mau menukarkan menterinya. Saya harus hindarkan pertukaran dulu ya, karena ini masih kalah satu perwira. Kalah satu gajah. Belum saatnya saya melakukan pertukaran. Oh, ini situasi yang berbahaya. Harus saya hindarkan menteri ya. Karena posisinya terkena pindahkan gajah. Namun saya rasa cukup aman ya. Saya majukan dulu pion ke B4. Untuk mendukung gajah gelap. Nah, benar. Menteri saya diusir oleh gajah terang hitam. Saya menurutkan menteri. Ke E2. Majukan menteri ke E3. Untuk menjaga pion hitam maju ke E3. Oh, satu kesalahan bagi hitam ya. Dengan memajukan kudanya ke E4 tanpa dukungan. Maksudnya dia ingin mengancam pion saya di G2. Namun tanpa dukungan dan bisa saya makan gratis dengan menteri. Kemudian memajukan pionnya. Menekan ke A5. Sebaiknya saja pertukaran ya. Dengan pion ke F3. Kita membuka jalan bagi penting nanti menyerang. Semakan pion. Pertukaran pion. Sudah terbuka ya. Nah, sekarang saatnya saya ajukan pertukaran menteri ini ya. Karena saya sudah unggul pion. Dan unggul kualitas ini ya. Sekarang dulu dengan menteri ke AD8. Saatnya benteng saya aktifkan. Benteng maju ke depan sambil makan pion di A6. Beratis ya. Berikutnya nanti benteng saya yang di E1. Saya majukan ke E8. Untuk persiapan ancaman skagmat ini ya. Kepada Raja Hitam. Posisi sangat kritis. Posisi Raja Hitam sangat kritis. Terancam skagmat. Dan susah untuk diselamatkan ini ya. Karena disini saya menang tempo. Dan saya skag dengan benteng ya. Satu langkah lagi skagmat. Tak terhindarkan. Dan skagmat dengan menteri. Demikian sobat semuanya. Satu pengorbanan pion dan kuda tadi. Untuk menghancurkan pertahanan Perancis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!